Heyo Aku nak faham Jangan juga telah buat ikut-ikut orang Orang mau jadi hantu Kamu pun mau jadi hantu Kenapa yang kamu fikir Gila Kenapa kamu mau jadi hantu ramai ramai ni Yang macam hantu tu Kamu tak payahlah Mau pakai make up Kalau kamu hantu Orang akan nampak juga Kamu tu memang hantu Dan kepada yang bukan hantu tu Janganlah kamu mau jadi hantu pula Jangan pelik-pelik lah Aku tak tahu Aku mau takut ke Aku mau marah ke Aku mau sedih ke Tengok orang yang mau jadi hantu ni Itu je lah Selamat kembali ke Gubigubigo Anda bersama saya Ekram Pertama sekali Pastikan anda menonton video ini Dengan minda yang terbuka Jangan kita menonton dengan Fikiran yang sempit Pastikan anda terbuka untuk menerima Apa-apa perkongsian yang akan saya sampaikan ini Perkongsian hari ini saya akan menceritakan Macam mana sekecil-kecil perbuatan pun Akan mengundang benda-benda mistik untuk datang Berkaitan dengan tren yang baru-baru ini menjadi popular Iaitu Lati Challenge Aku tak faham Macam yang saya cakap tadi baru-baru ini Tengah viral dengan tren Lati Challenge Menjadi ikutan di social media Yang kemudian mendapat kritikan dari beberapa pihak Termasuklah Daiwan dan juga Abang Handsome kita Faizal Tahir Dan juga beberapa pihak yang lain Berpendapat yang ini bersifat syirik Yang akan mempengaruhi akidah Namun begitu masih ramai lagi yang mempertahankan Lati Challenge ini Ada yang cakap pengkritik-pengkritik itu overreact ataupun over Dan kononnya Lati Challenge ini untuk hiburan Jangan terlampau serius sangat Mistik untuk hiburan Tidak asing lagi dengan kubi-kubi go Memang sinonim dengan saya Jadi dengan itu saya ada beberapa benda Yang ingin saya kongsikan kepada semua ghost Dan tanpa melengahkan masa lagi Menarik hari ini Kita akan merungkai topik Lati Challenge Mistik untuk hiburan Kenapa kamu menjadi antara meramai ini? Saya dah tahu lah mula di tiktok-ka, instagram-ka Saya pun bukannya jenis yang pakai sosial media Tapi apa yang saya tahu Lati Challenge ini Diorang akan pakai lagu daripada With jenis yang bertajuk lati untuk lagu latar Mula-mula pakai makeup Lepas itu muka itu bertukar menjadi muka hantu Memimik ataupun mengikut video klip lagu asal Sejujurnya, lagu itu bagi saya memang dope Saya tidak masalah dengan lagu itu Tapi video klip dia itu macam yang Itu terpulang dengan macam mana anda menilai Tapi video-video klip macam ini Video klip yang pelik Video klip ganjil dan menakutkan memang Trend di dalam industri hiburan Mungkin juga itu diinspirasikan dari budaya mereka di sana Diorang lagi tahu budaya diorang macam mana Dan itu terpulang dengan diorang Sebab di dalam industri hiburan Buat video klip macam ini memang tidak asing lagi Contohnya video klip yang bersifat satanik dan mistik Macam Rihanna, Lady Gaga dan Eminem Tapi kita yang tengok tidak semestinya kita perlu terikut-ikut Dan saya secara pribadi Tiada masalah dengan orang-orang yang buat video TikTok Ataupun Instagram Walaupun saya ini jenis yang tidak pakai sosial media Tapi saya jenis yang terbuka untuk sokong benda-benda kreatif di internet Sebab itulah cara generasi kita Millennial dan juga generation Z ini Mengekspresikan diri kita Saya akan sokong asalkan jangan melampau sangat Tapi maaf Saya tidak dapat sokong lati challenge ini Sekarang ini ramai yang terikut-ikut lati challenge Sebab benda ini trending Bukan saya ini mau jadi haters I'm not hating Video ini pun bukan untuk bash diorang-diorang yang buat lati challenge ini Tidak Tapi mungkin ini lebih kepada sebuah perkongsian daripada saya sendiri Yang menggunakan elemen mistik di dalam menghiburkan anda semua Saya sudah terlibat dalam benda-benda mistik ini untuk sekarang 5 tahun sudah Dan saya akan merungkai topik ini Fokus membincangkan benda-benda mistik yang datang Hasil dari saya buat benda-benda yang bersifat mistik Contohnya macam lati challenge ini Kalau ada bab agama pun saya akan sentuh sikit saja On a surface level Yang dirujuk daripada pakar Sebab agama ataupun akidah bukannya bidang saya Tapi sebelum itu mungkin ada yang cakap Ekram kau ni jangan hypocrite Sebab sebelum lati challenge ini jadi trending Sebelum diorang buat lati challenge Kau lama sudah buat benda-benda mistik Kau cerita seram Masuk pergi tempat-tempat berhantu Buat movie berhantu Dan mungkin ada yang cakap Kalau saya mahu cakap pasal orang yang buat lati challenge ini Untuk hiburan Saya jauh lebih teruk lagi Dan Iya Memang betul Benda-benda mistik yang saya gunakan untuk hiburan Jauh lebih teruk lagi daripada diorang yang buat lati challenge ini Dan itulah sebab kenapa saya mahu berkongsi pengalaman saya kepada semua Sebab di dalam pengalaman saya buat benda-benda mistik untuk tujuan hiburan Untuk post di YouTube Untuk post di Facebook dan Instagram Banyak implikasi yang sudah saya lalui Yang saya mahu kongsikan kepada anda Supaya anda tidak melalui benda yang sama saya lalui Tujuan utama saya berkongsi adalah untuk memberikan anda gambaran Macam mana sekecil-kecil kelakuan kita itu pun Akan mengundang datangnya benda-benda ini Untuk mendampingi kita Perkongsian pengalaman saya sendiri Untuk menjelaskan dengan lebih terperinci lagi topik ini Ingin saya memberikan anda sedikit latar belakang saya Di dalam menggunakan elemen mistik untuk hiburan Saya sudah terlibat dengan benda-benda mistik ini untuk 5 tahun sekarang Saya kongsikan kisah seram Saya sendiri masuk ke tempat yang telah lama ditinggalkan Beratus-ratus kisah yang dihantar dan diceritakan oleh saya Dan saya buat kajian pasal benda ini Hasil pengalaman saya ini ada benda-benda mistik yang saya sendiri alami Senang cerita saya dan benda-benda mistik ini memang tidak asing lagi Dan kalau ikut pengalaman saya sendiri Kalau kita cuba memimik ataupun mengikut benda-benda macam ini Ataupun buat benda-benda yang ada kaitan dengan diorang Diorang akan tertarik Dan diorang akan datang Kalau kamu ingat dulu saya ada cerita perempuan Yang menyanyi di dalam bilik saya pukul 3 pagi Selepas saya ulang berkali-kali sebuah lagu sebelum masuk tidur Itulah salah satu contohnya Macam mana benda ini boleh tertarik untuk datang Dan saya dah ceritakan juga Kisah pengalaman saya itu secara terperinci di dalam channel ini juga Dan pengalaman yang lain pula Di dalam menggunakan elemen mistik Untuk tujuan hiburan berlaku dalam beberapa bulan yang lalu Saya dah buat satu projek filem pendek bertajuk Olu Mis Di mana di awal video saya dah baca satu mentera Memuja semangat di dalam bahasa dusun Bahasa ibunda saya Rusod do tolom nison Moninong oku ia rumikot Maya taakanon dipino piku Monimong oku ia rumikot Monggawit saawiawi kolom nison Onuwai oku koi sanai kolom nison Gompio akuna Gompio akuna Gompio akuna Dan sebelum saya baca mentera itu Saya ada minta pendapat dari beberapa orang pakar agama Saya tanya Okekah kalau saya lafazkan atau baca mentera ini Dan pakar-pakar itu sebenarnya tidak menggalakkan saya untuk baca mentera itu Sebab walaupun bukan niat saya untuk memuja Walaupun niat saya untuk berkarya Untuk buat video Tetapi saya sudah lafazkan dari mulut Dan diorang yang berada di sekeliling Akan dengar benda itu Dan akan menganggap benda itu sebagai satu jemputan untuk mereka datang Tapi saya baca juga mentera itu Dan ada beberapa benda yang jadi lepas itu Tapi poin saya di sini Teguran ini daripada pakar tadi Membuka mata saya tentang Macam mana sekecil-kecil perbuatan pun Walaupun kita tiada niat Ia akan tetap mengundang benda-benda mistik ini untuk datang Dan pengalaman saya yang seterusnya terlibat Di dalam menggunakan elemen mistik di dalam hiburan Ini saya tidak pernah ceritakan atau kongsikan di Kupi Kupi Go Mungkin ada yang tertanya-tanya Ekram kenapa tiada kisah seram? Sejujurnya saya dinasihatkan oleh beberapa pihak Untuk berehat dari berkongsi kisah seram Ataupun buat benda-benda mistik ini Sebab kenapa? Sebab benda-benda itu Mula datang dan dampingi saya Bunyi macam mengarut Tapi itulah realiti untuk saya Dan kepada mereka yang pernah mengalami pengalaman yang Macam saya alami ini Mungkin anda rasa masuk akal Dan kepada mereka yang masih skeptikal Terpulang kepada anda untuk percaya ataupun tidak Itulah pengalaman-pengalaman saya Semasa menggunakan elemen mistik di dalam menghiburkan Ataupun buat video post di social media semua Dari pengalaman saya tadi itu Kita boleh simpulkan Walaupun kecil-kecil Kita buat benda yang berkaitan mistik Walaupun tidak niat kononnya mistik untuk hiburan Ia akan tetap mengundang benda-benda itu datang Ia tidak semestinya datang Tetapi ia akan mengundang benda-benda itu datang Senang cerita kalau kamu mau hantu datang Kamu buatlah benda-benda macam itu Dan pendapat-pendapat dari Daiwan Contohnya yang cakap itu seakan menyeru Memang betul pun Orang-orang yang ada ilmu Orang-orang yang tahu macam dia Tahu apa yang diorang cakap Kita yang tidak tahu ni kena buang Sekejap ego tu dan ambil masa belajar Macam juga bila penulis lagu latih ni Cabar Daiwan untuk buktikan Lagu ni boleh panggil hantu ataupun tidak Kita jangan jadi ignorant Lagu ni sedap Tapi pencipta lagu ni Buat lagu ni rasa pahit Dengan dia punya ego tu Dan saya yang ada sedikit pengalaman ni Cuba untuk berkongsi pengalaman saya kepada semua Untuk kita betul-betul memahami maksud Disebalik kritikan Dari pakar-pakar Sama ada dari Daiwan Ataupun dari Faizal Tahir Ataupun dari pelbagai pihak yang lain Lagu dan tarian dalam budaya Sekarang untuk kita betul-betul memahami benda ni Untuk kita betul-betul memahami mesej Yang ingin disampaikan oleh para pakar Kita tengok sejarah lagu dan tarian Di dalam mengundang benda-benda mistik ni Untuk datang di negara kita sendiri Di Malaysia Kita tengok tarian Mak Yong contohnya Dari Kelantan Menurut sebuah buku ditulis oleh Rahim Idin Zahari Dan Sutong Umar Di buku mereka yang bertajuk Mak Yong warisan mistik Malaysia Selalunya bila Mak Yong dipersembahkan Ada adegan putri dan raja Dimainkan Diikuti dengan alunan lagu dan muzik Semasa di puncak persembahan Mereka yang membuat persembahan ini Akan berada di dalam keadaan separuh sedar Dan pada waktu inilah Mereka akan dirasuk oleh golongan-golongan jin Selalunya persembahan ini dilakukan Untuk mengubat orang yang sakit Ataupun untuk memuja golongan-golongan jin ini Dan golongan-golongan jin ini Akan membantu mereka yang memuja Mak Yong telah diharamkan Di Kelantan oleh Nick Aziz Sebab ia berbentuk memuja Benda-benda mistik Yang membawa kepada syirik Dan syirik membawa kepada Pemesongan akidah Dan sehingga hari ini Penduduk Kelantan tidak lagi mengamalkan Mak Yong Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain Seperti kuda kepang Semua itu anda boleh research sendiri Mungkin ada yang sudah buat Ataupun terbuat Tidak apa Sebab mungkin sebelum ini Anda belum tahu Implikasi buat benda-benda macam ini Macam juga Mawar Rashid Dia buat latihan challenge Lepas itu kena kritik Dia delete Itu sesuatu benda yang kita boleh respect Sebab di social media Terpulang kepada anda Untuk menilai sesuatu Sama ada buruk ataupun tidak Kalau kamu rasa kamu mau jumpa hantu Kamu buatlah latihan challenge Kalau kamu rasa Apa yang saya kongsikan ini Ada logiknya Sama-samalah kita mengingati Macam yang saya cakap tadi Di dalam merungkai topik ini Saya hanya berkongsi pengalaman saya Dan juga sedikit sejarah Tentang apa kaitan Lagu dan tarian Dengan benda-benda mistik ini Pasal bab-bab akidah itu Saya serahkan kepada pakar Sebab saya tidak ilmu Pasal benda itu Tapi secara ringkasnya Kalau benda-benda itu datang Secara perlahan-lahan Ia akan mempengaruhi akidah kita Sebab itulah janji mereka Sehingga hari kiamat nanti Untuk menyesatkan umat manusia Dan untuk ini Saya minta Gowes Buat kajian anda sendiri Pasal benda ini Sekali lagi Semua ini saya kongsikan Untuk kita saling mengingati Bukan saya mau bash Sesetengah pihak Mau ikut ataupun tidak Terpulang kepada anda Dengan itu Untuk menutup video Pada hari ini Saya Ikram dari Kupi Kupi Go Menolak Segeras-gerasnya Lati Challenge Jangan Lati Challenge Kenapa kamu menjadi Antara Merah maini Selamat menikmati Selamat menikmati